Ini 62 orang, tetapi 5 perwira diwakili oleh Komandan Upacara menyampaikan bahwa keberhasilan adalah milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab para perwira. Sehingga secara halus mereka menolak untuk menerima kenaikan pangkat. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang membuat kami semuanya terharu. Saya ulangi para perwira meminta, menjelaskan bahwa keberhasilan adalah milik anak buahnya. Apabila kegagalan adalah tanggung jawab perwira, maka sepantasnya yang mendapatkan kenaikan pangkat hanya anak buahnya. Maka 5 perwira tidak menerima kenaikan pangkat, tetapi diberikan pendidikan secara khusus menolong rekan-rekannya. Ialah contoh, toladan bagi prajurit-prajurit yang tidak memutamakan kepentingan pribadi, tetapi hanya untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. 1.300 lebih tersandera, tapi dengan senyap, dengan cepat, bisa memisahkan dan mengisolasi. Sehingga 347 tersandera bisa selamat semuanya tanpa luka sedikit pun. Kemudian kapal udara dengan pangdam datang ke tempat sasaran, kemudian mengevakuasi. Sehingga semuanya sekarang berada di temika dan keadaan selamat. Untuk inilah tersama seluruh prajurit. Terima kasih telah menonton!